Sebanyak 704 perwira polisi mengalami mutasi pada surat telegram Kapolri terbaru. Mutasi ini tertuang pada surat telegram tertanggal-tanggal 23 Desember tahun 2022. Salah satu perwira polisi yang dimutasi adalah Kombes Pol Endra Zulpan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan jadi Kabak Jiantek Pol Waketbit PPIT Kastik Lemdiklat Polri. Profil Endra Zulpan, ex Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1972. Dia adalah seorang perwira menengah Polri. Teh Ritung tanggal 23 Desember tahun 2022, jabatan terbarunya adalah sebagai Kabak Jiantek Pol Waketbit PPTI Kastik Lemdiklat Polri. Zulpan merupakan lulusan Akpol 1995. 1995. Dia berpengalaman dalam bidang lantas. Jabatan terakhirnya sebelum dimutasi adalah Kabit Humas Polda Metro Jaya. Setelah lulus Akpol pada tahun 1995, Zulpan juga menempuh sejumlah pendidikan lainnya. Di antaranya yaitu Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2002 dan Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian pada tahun 2005. Selain itu, ia juga merupakan lulusan Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi pada tahun 2011, dan lulusan Sekolah Staff dan Komando Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2020. Zulpan juga menempuh pendidikan kejuruan, antara lain dasar perwira lalu lintas Polri pada tahun 1995, serta lanjutan registrasi perwira dan identifikasi lalu lintas Polri pada tahun 1998. Pada tahun 2002 dia juga menempuh pendidikan Bahasa Inggris Pertahanan dan Keamanan. Sejak 1995, Zulpan telah banyak berganti jabatan. Jabatan pertamanya adalah Pamapolda Sumbangsel pada 1995. Kemudian jadi Pamapta Polresta Bandar Lampung pada 1996. Lalu pada 1997 dia jadi Kapolsek Pagelaran Polres Lampung Selatan. Tahun berikutnya, 1998, dia menjadi Kapolsek Penengahan Polres Lampung Selatan. Dia dimutasi jadi Kasat Lantas Polres Lampung Barat pada 199. Pada tahun 2002, Zulpan merupakan PT IKA Angkatan 37. Di tahun yang sama dia dipercaya jadi Pamapolda Metro Jaya. Namun tahun berikutnya, Zulpan menjadi Kapolsek Ciputat pada tahun 2003. Pada tahun 2004, dia melenggang kembali ke Polda Metro Jaya menjadi kanit BM Satwal ditlantas kepolisian setempat. Tahun 2005 dia masih di Kapolda Metro Jaya jadi Kasupsi ditlantas. Zulpan juga menempuh pendidikan kejuruan, antara lain dasar perwira lalu lintas Polri pada tahun 1995, serta lanjutan registrasi perwira dan identifikasi lalu lintas Polri pada tahun 1998. Pada tahun 2002 dia juga menempuh pendidikan Bahasa Inggris Pertahanan dan Keamanan. Sejak 1995, Zulpan telah banyak berganti jabatan. Jabatan pertamanya adalah Pamapolda Sumbangsel pada 1995. Kemudian jadi Pamapta Polresta Bandar Lampung pada 1996. Lalu pada 1997 dia jadi Kapolsek Pagelaran Polres Lampung Selatan. Tahun berikutnya, 1998, dia menjadi Kapolsek penengahan Polres Lampung Selatan. Dia dimutasi jadi Kasat Lantas Polres Lampung Barat pada 199. Pada tahun 2002, Zulpan merupakan PT IKA Angkatan 37. Di tahun yang sama dia dipercaya jadi Pamapolda Metro Jaya. Namun tahun berikutnya, Zulpan menjadi Kapolsek Ciputat pada tahun 2003. Pada tahun 2004, dia melenggang kembali ke Polda Metro Jaya menjadi kanit BM Satwal di Tlantas kepolisian setempat. Tahun 2005 dia masih di Kapolsek Metro Jaya jadi Kasupsi di Tlantas. Pada tahun 2006, Zulpan diangkat menjadi Kapolsek Metro Kebon Jeruk Polres Jakbar dan pada tahun 2008 jabatannya diganti menjadi Kapolsek Metro Gambir Polres Jakpus. Tahun berikutnya, tahun 2009, Zulpan jadi Kabak Ops Polres Kesatuan Pengaman Pelabuhan Tanjung Priok. Zulpan kemudian dimutasi ke Papua pada tahun 2011, dia dipercaya sebagai Kasup di Tregiden Polda Papua. Tahun selanjutnya, dia diangkat jadi Kapolres Sorong pada 2012. Namun pada 2013, Zulpan dioper lagi ke Jawa jadi Kapolres Gresik di bawah Polda Jatim. Setelah dua tahun digresik, dia kemudian dipindah ke Bali pada tahun 2015 sebagai Wadir Lantas. Polisi Daerah Bali Pada 2017, atau dua tahun berselang, Zulpan dimutasi ke Kalimantan, dia menjadi Dir Lantas Polisi Daerah Kalimantan Selatan. Pada 2019, dia jadi Kabaktik Kor Lantas Polri. Kemudian diangkat jasi analis kebijakan Madya Bidang Kamsel Kor Lantas Polri di tahun yang sama. Pada tahun 2020, Zulpan ditugasi menjadi Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan. Lalu, pada 2021 lalu, Endra Zulpan diangkat jadi Kabit Humas Polda Metro Jaya hingga 2022. Kemudian di penghujung tahun, Kapolri menerbitkan surat telegram, memutasi ratusan perwira, termasuk Zulpan. Setelah dua tahun menjadi Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kini dia menjadi Kabak Jiantek Pol Waket Bit PPTI Kastik Lem di Klat Polri.